Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi saya akan coba membahas PT. Mitra Bahtera Segara Sejati, TBK, kode sahamnya MBSS. Ini merupakan member dari Indica Group Energy. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini jadi saya coba ambil ya dari materi public expose-nya yang di tahun 2019 ya. Nah, disini kita bisa melihat bahwa perseroan ini bisnisnya apa sih? Nah, kalau misalnya kita lihat sekilas, bisnis perseroan ini adalah kapal tunda dan tongkang. Jadi tugboats sama barts, tug and barts. Habis itu ada floating cranes, dan juga ini ada support pelabuhan ya. Nah, lalu disini kita bakal lihat nih, jumlah armada si MBSS, kalau misalnya kita lihat dari tahun 2014, itu kecenderungannya stabil ya. Dari 78, 76, 75, lalu sempat ke 69, dan terakhir di 78 juga. Untuk barging-nya, barging-nya itu ada di kapal tunda dan juga kapal tongkang-nya. Nah, disini kita perhatikan jumlahnya ini cukup banyak ya, cukup banyak untuk men-support kegiatan pengangkutan batu bara. Nah, kita bakal lihat kira-kira kinerjanya si MBSS ini seperti apa. Kalau misalnya kita lihat dari website-nya Stockbit, Nah, ini dia kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Total pendapatannya itu kecenderungannya turun ya, dari 1,68 triliun menjadi terakhir 1,08 triliun. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya udah kurang gitu menarik ya, karena pendapatannya terus mengalami penurunan. Udah gitu, kalau misalnya kita perhatikan dalam 6 tahun ini, MBSS ini terus mencatatkan kerugian. Dari 141, 400, 121, dan 243 miliar. Nah, cuman menariknya adalah, di tahun 2019, labanya ini meningkat ya, menjadi 25 miliar. Jadi, udah positif lagi di tahun 2019. Kalau misalnya kita memperhatikan dari sisi cash flow-nya, cash flow from operation-nya ternyata sangat bagus ya, sangat bagus karena kita lihat di sini ya, si FONya ini bisa 400 miliar, 400, 278, 279, 339 miliar. Kenapa bisa seperti ini? Ini karena memang si MBSS ini punya depreciation cost yang begitu besar, karena modal buat tongkang itu aja kan besar banget ya. Sehingga depreciation cost-nya itu tinggi, makanya di income statement, perusahaan ini mencetak rugi terus, padahal cash flow-nya ini positif. Nah, jadi kita bakal ngeliat kira-kira kinerja terakhirnya seperti apa si MBSS. Nah, ini di kuartal 3 2020 belum keluar ya, jadi kita akan pakai kuartal 2 2020. Di sini kita juga perhatikan bahwa di tahun 2020, cash flow-nya ini masih terus positif ya, 65 miliar. Lalu di kuartal 2 ini 52 miliar. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari income statement-nya, yang kuartal 1 2020 ini total pendapatannya 268, dan total pendapatan di kuartal 2 2020 147. Dan kembali lagi, si MBSS ini kembali rugi ya, rugi 36 miliar dan rugi 28 miliar. Jadi ini jadi pertanyaan nih, kenapa kok bisa rugi terus nih si MBSS? Padahal cash flow-nya kan ya itu ya, positif terus. Nah, jadi kita akan lihat aja dari key start-nya, kira-kira si MBSS ini valuasinya di berapa sih sekarang? Kalau misalnya kita pakai current P ratio, tentu nggak masuk akal ya, karena dia minus. Jadi kita bakal lihat dari price to book value ratio-nya. Nah, ini di angka 0,29 kali. Ya, 0,29 kali. Jadi boleh dikatakan ya murah ya, cukup murah. Lalu kalau misalnya kita perhatikan dari solvency ratio-nya, current ratio-nya itu masih di 2,66 kali. Jadi sangat sehat, dan dare-nya ini juga, boleh dikatakan utangnya ini hampir nggak ada ya, karena dare-nya 0,1, dan long term debt dibagi equity-nya ini strip. artinya nggak ada sama sekali. Nah, jadi kita boleh perhatikan di sini, bahwa MBSS ini kalau potensi default atau gagal bayar itu kayaknya nggak ada, soalnya dare sama current ratio-nya itu sangat-sangat sehat ya si MBSS ini. Nah, cuman ya kita sih sebagai pemegang saham, tentunya pengen perusahaan ini menjadi profit ke depannya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari harganya sekarang, di Rp. 655 miliar ya, kita bisa dapetin sekitar 78 set tongkang ya, 78 set tongkang, dan cash per share-nya ini yang cukup menarik ya, cash per share-nya ini di Rp. 369,12. Sementara kalau misalnya kita perhatikan, harga MBSS terakhir adalah di Rp. 374. Jadi boleh dikatakan udah mulai menarik, karena kalau harganya ini di bawah Rp. 369, dan otomatis enterprise value-nya akan menjadi negatif. Oke, jadi demikian dari saya tentang MBSS. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe dan juga di-follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi. Terima kasih.